Intro Halo apa kabar pemirsa? Berjumpa lagi dalam Perempuan Parlemen bersama saya Ratna Hapsari. Kali ini pagi-pagi sekali saya sudah berada di DPR RI Senayan, Jakarta. Saya akan bertemu dengan sosok perempuan politisi senior Partai Golkar yang sangat rajin untuk menghadiri rapat, kemudian rajin juga menyerap aspirasi masyarakat di Dapil, kemudian kunjungan kerja dan kunjungan spesifik. Bahkan kalau mau tahu, beliau kalau bangun itu jam 4 pagi, kemudian mempersiapkan bahan-bahan untuk rapat di DPR RI Senayan, Jakarta. Penasaran kan siapa sosok perempuan politisi senior dari Partai Golkar ini? Ikuti terus perempuan parlemen bersama saya Ratna Hapsari. Halo Bu Endang, selamat pagi. Perkenalkan saya Ratna dari program Perempuan Parlemen. Saya pagi-pagi, saya sudah membuka acara di sana. Saya mengincar satu anggota perempuan yang terkenal rajin ke DPR RI, rajin mengikuti rapat dan merupakan politisi senior. Ya. Perempuan dari Partai Golkar. Saya mau belajar banyak dan saya yakin perempuan-perempuan di Indonesia ini mau belajar banyak. Tidak hanya belajar mengenai politik, tapi belajar bagaimana menjadi seorang perempuan yang bisa menjadi ibu, sekaligus menjadi wanita karir, sekaligus kemudian mengabdikan dirinya. Iya. Pada negara, pada rakyat, menjadi wakil rakyat. Betul. Boleh duduk di sini? Boleh. Kita duduk berdua di taman, boleh? Boleh, boleh, boleh. Semoga selamanya. Ibu nggak cemburu. Dan kita santai-santai saja menikmati alam yang indah ini. Harus dinikmatin dong ya. Meskipun ini di DPR RI, tapi terlihat sangat... dan asri sekali. Ini yang kita dambakan. Desa tetapi ada di kota. Iya, betul. Suasana seperti ini. Kemudian segar ya, Bu? Kalau habis rapat melihat seperti ini, sebelum rapat juga melihat pemandangan seperti ini. Jadi, kalau saya, Mbak, ya. Kalau ditanya tadi itu, saya ibu rumah tangga, ya. Juga ada profesi. Tetapi emansipasi kan tidak boleh meninggalkan rumah tangga. Tidak boleh meninggalkan keluarga. Tetap menjadi profesional. Dimana saya mendapatkan suatu kesempatan, ya. Untuk berdedikasi, melayani rakyat lewat politik, ya. Itu harus betul-betul serius. Kalau sudah diberikan kepercayaan oleh keluarga, saya betul-betul menggunakan kesempatan itu, gitu loh. Jadi, saya tidak meninggalkan rumah tangga saya, tidak meninggalkan anak-anak. Kebetulan sih, saya sudah selesai anak-anak saya. Penanak-anak sudah, istilahnya sudah lepas semua. Mentas semua. Ya. Lebih-lebih seperti ini. Mentas itu bahasa Jawa. Lepas semua. Betul. Pendidikannya sudah selesai semua, sudah berkeluarga. Nah, yang pertama yang ingin saya tanyakan, karena saya penasaran sekali, apa yang membuat seorang Ibu Endang Sri Karti Handayani itu tertarik ke dunia politik awalnya? Jadi, gini ya. Saya sebagai perempuan yang selalu berkecimpung, kadang-kadang ke pasar, ya. Itu sudah belajar politik. Belajar politik, terus saya peningkatan belajar di organisasi. Di organisasi begitu banyak program-program untuk pelayanan rakyat, kita tingkatkan sekaligus, ya, ke partai. Nah, kalau sudah partai, itu betul-betul harus siap untuk melayani rakyat. Pilihan Ibu adalah Golkar pada saat itu? Betul. Partai Golkar, iya. Apa yang membuat pada saat Ibu ke pasar, terus Ibu melihat rakyat kecil, atau apa sih yang Ibu lihat pada saat itu? Karena tidak semua orang menyukai politik, apalagi perempuan. Karena pasti mengira bahwa politik itu kotor, politik itu banyak yang tidak disukai, politik itu tantangannya lebih berat. Berbagai polemik lainnya yang membuat perempuan itu terkadang ragu-ragu untuk terjun ke dunia politik. Jadi, politik itu sebetulnya mendidik atau mengajari seseorang untuk pintar sebetulnya. Untuk pintar? Saya tadi kan sudah katakan, mulai dari dasar kita pergi ke pasar, kita membeli sesuatu, dengar tawar-menawar, itu sudah belajar untuk berpolitik. Oh, iya, iya, iya. Kan gitu. Berpolitik, bagaimana caranya saya mendapatkan kepentingan saya? Contohnya, saya beli gula. Harganya 500, saya butuh itu, 500 rupiah. Bagaimana caranya saya bisa mendapatkan kurang dari 500 rupiah? Kan otomatis tawar-menawar. Kan gitu. Dapatnya kualitas bagus, dapatnya juga lebih murah, kan begitu. Dan kebutuhannya tercapai. Tercapai. Itu akhirnya diaplikasikan di dalam ilmu politik. Bagaimana kebutuhan masyarakat itu disampaikan oleh ibu. Keinginan masyarakat itu disampaikan oleh ibu. Sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat. Betul. Jadi hanya dari hal sekecil itu ya kita belajar ibu. Itu belajar. Nah, sosok yang membuat ibu terjun ke dunia politik, kemudian mengabdikan diri kepada masyarakat, sosok panutannya siapa, bu? Jadi begini ya, panutannya adalah tokoh-tokoh di Indonesia itu banyak sekali. menjadi inisiatif saya supaya saya juga menjadi tokoh yang saya lihat. Jangan hanya menjadi pemirsa, tetapi harus menjadi pelaku. Kan gitu. Kalau saya sudah menonton yang positif, menjadi inisiatif, inspirasinya. Itu berarti yang positif. Saya ingin menjadi orang itu. Nah, sekaranglah saya menjadi pelakunya. Tempat berat gak sih, bu? Menjalani dunia politik. Ada jatuh bangunnya, ada mendapatkan, kadang mengenal orang yang baik, kadang harus menghadapi orang yang kurang baik. Itu seperti apa ini dalam kehidupan berpolitik? Kalau kita lakukan dengan baik, lakukan dengan ikhlas, dengan senang, insya Allah. Ini ibadah. Jadi tidak ada yang, apa namanya, kategori susah atau gampang. Bagaimana caranya orang itu menyusahkan. Menyusuhkan. Itu akan bisa didapatkan. Pengalaman-pengalaman di komisi, apa yang paling menarik, bu? Di komisi paling menarik adalah, begitu banyak partenya, saya harus bisa menyusuhkan karakter satu. Begitu banyak kepentingan juga? Iya, karakter satu dengan karakter yang lain. Dan memperjuangkan, tentunya, rakyat saya, seperti saya waktu ke pasar, bagaimana saya bisa memperjuangkan. Ini rakyat secara umum ya? Tidak hanya ada pil ya? Betul. Betul tidak. Karena di dalam komisi itu, juga ada yang namanya kunjungan kerja. Seluruh nusantara. Seluruh nusantara? Betul. Begitu. Sampai di salah satu kunjungan kerja itu, banyak sekali, yang kita serap. baik yang kendala-kendalanya, baik yang pemerintah kan tidak selalu melakukan apa yang dilakukan anggota dewan. Nah, anggota dewan ini kan tentunya wakil rakyat yang sampai sedetil-detilnya apa yang menjadikan pelayanan untuk rakyat. Jadi sebenarnya anggota DPR RI itu tidak cuma ngantor di gedung? Tidak, tidak. Oh, jadi ada yang namanya kunjungan kerja dan kunjungan spesifik. Betul. Kunjungan datil. Betul. Itu saja yang dilakukan. Terus Ibu, perempuan sendiri atau masih ada perempuan? Banyak. Jadi kebanggaan saya menjadi inisiatifnya perempuan-perempuan harus maju itu kalau ada yang menjadi ditontonkan, menjadi apisiatifnya itu menjadikan keinginan perempuan-perempuan yang lain. Seperti saya dulu ya, saya belum menjadi DPR, saya ingin menjadi tokoh itu. Perempuan itu hebat. Terus belum menjadi anggota DPR, Ibu, berarti sebenarnya sudah berkarir, sudah memiliki karir. Saya punya profesi, tetapi... Sudah ada profesi? Betul, betul. Profesi itu hanya lingkup kecil saja. Tetapi kalau menjadi anggota Dewan, itu lingkupnya luar biasa besarnya, melayani rakyat begitu besarnya, dan tanggung jawabnya juga harus profesional. Karena pada saat Ibu menjalani profesi Ibu yang sebelumnya, Ibu akan membantu masyarakat yang Ibu kenal. Tetapi pada saat Ibu menjadi anggota DPR RI, seluruh rakyat bisa Ibu ketahui apa aspirasinya seperti apa, dan Ibu suarakan. Betul, betul. Lingkupnya menjadi lebih besar lagi. Lebih besar lagi. Kan menentukan hak-haknya rakyat. Bujakan-bujakan yang akan diambil bersama dengan mitra itu ya, Ibu? Betul, betul. Menarik sekali perbincangannya, dan sesaat lagi, saya akan ngobrol-ngobrol lebih dekat lagi. Apa sih yang diperjuangkan Ibu Endang? Kemudian pada saat kunjungan kerja, ada tidak perempuan-perempuan yang curhat kepada Ibu Endang? Baik mengenai masalah-masalah perempuan, ataupun kegiatan-kegiatan Ibu Endang dikomisi. Atau juga mengkritisi. Kenapa Ibu wakil rakyat seperti ini? Kenapa Ibu wakil rakyat seperti itu? Karena wakil rakyat banyak disoroti. Oh iya, tidak lepas dari itu. Tetap di Perempuan Parlement bersama saya Rata Absari dan Ibu Endang Serikarti. Handayan. Kita jalan-jalan lagi. Bye. Endang Serikarti Handayani adalah alumni Fakultas Hukum Universitas Borobudur, Jakarta. Beliau juga salah satu pendiri kantor advokat dan konsultan hukum Sunyoto SH dan rekan. Pengalaman beliau dalam hal bidang hukum perbankan, hukum pidana, hukum perusahaan dan ketenaga kerjaan sangat mumpuni. Selain aktif di advokasi, beliau juga aktif berkegiatan di Partai Golongan Karya. Anggota DPR RI dari Dapil, Jawa Tengah Lima ini, yaitu Boyolali, Klaten, Sukuarjo, dan Solo adalah pribadi yang sangat dekat dengan Wong Cilik. Semua selalu diperhatikan sosok perempuan yang selalu rapi dan menyukai warna kuning ini. Mulai dari kebutuhan sembako warga, kebutuhan infrastruktur, hingga membantu kaum disabilitas agar menjadi pribadi yang mandiri. Dalam memberikan bantuan, Endang Sri Karti Handayani melakukan kegiatan pasar murah penjualan sembako. Yang seluruh hasilnya digunakan untuk berbagai pembangunan, misalnya pembangunan tempat ibadah, atau pembangunan infrastruktur yang mendukung kemajuan desa. Hal ini dilakukan sebagai satu bentuk pelajaran kemandirian ekonomi kepada warga. Tak hanya segedar memberi, karena warga masyarakat bukanlah kaum duafa. Ini merupakan cara Ibu Endang Sri Karti Handayani menaikan harkat dan martabat rakyat. Endang Sri Karti Handayani juga merupakan sosok anggota DPR yang sangat terbuka. Bahkan kantornya di lantai 13 Nusantara 1 sangat terbuka bagi konstituennya untuk mengadukan permasalahan dan menyampaikan aspirasi. Sekarang kita sudah ketemu dengan tempat duduk, kita duduk-duduk lagi, kita ngobrol-ngobrol lagi. Jadi, menijin silakan Ibu, tadi kita mengobrol mengenai kunjungan kerja dan kunjungan spesifik, kemudian bagaimana memberdayakan perekonomian masyarakat. Yang saya tanya pertama dulu adalah kunjungan kerja dan kunjungan spesifik. Itu seperti apa, Bu? Berasa datang ke lokasi, kemudian? Jadi, rapat anggota Dewan itu ada dua. Rapat di dalam gedung dan rapat di luar gedung. Rapat di luar gedung itu pada saat misalnya kunjungan kerja di luar gedung itu ke seluruh Nusantara. Terus juga kunjungan ke Dapil, atau kita ke konstituen. Wajib itu ya? Itu wajib. Saya Jumat, Sabtu, Minggu pasti pulang ke Dapil saya. Itu Jawa Tengah? Boyolali, Klaten, Solo, dan Soekarjo. Boyolali, Klaten, Solo, Soekarjo. Empat? Empat. Itu enggak cabai itu? Tidak. Dan ini tetap punya waktu buat keluarga? Pasti. Tapi saya bilang, pernah loh suamiku bilang gini, Mama, kamu itu kalau pulang ke konstituen terus, kan enggak mulangin aku, kan gitu. Loh, kamu itu kan bagian konstituen saya. Oh iya, iya, iya. Oke, bener juga ya. Iya, jadi akhirnya suami saya mendukung sekali. Jadi kalau saya Jumat, Sabtu, Minggu pulang ke rakyat saya, pulang ke konstituen saya, dia juga ikut-ikut. Iya, dia kan bagian rakyat saya. Bapak juga menemani ibu bertemu dengan... Iya, betul. Iya, enggak masalah. Enggak masalah. Yang tadinya seperti itu. Oh iya, saya jadi rakyatnya juga ya, katanya. Nah, ibu memiliki keluarga yang sangat mensupport, memiliki anak-anak yang alhamdulillah semuanya sudah pada mentas, itu apa sih, bu, rahasianya? Kalau bisa dibagi bersama perempuan-perempuan Indonesia lainnya, generasi-generasi muda perempuan Indonesia lainnya, yang mungkin galau. Saya kerja apa enggak ya? Saya punya karir apa enggak ya? Saya kerja di bidang politik atau kesehatan atau ekonomi, atau saya di rumah aja yang mengasuh anak-anak. Itu kan banyak perempuan-perempuan yang galau. Itu bagaimana, ibu? Jadi gini ya, tergantung kepada seseorang yang bisa memanajenya adalah karena anak saya cuma dua, anak saya sudah mentah semuanya, jadi saya pure, hanya untuk rakyat, hanya kami berdua. Jadi memang idealnya, idealnya kalau mau melayani rakyat 100%, artinya 24 jam, betul-betul sosial, itu ya masih ada, yang belum dituntaskannya. Betul, ya. Oh, berarti? Beban-beban, berarti tuntaskan beban-beban itu tidak bisa. Tuntaskan beban-beban itu. Iya. Anak-anak berhasil dituntaskan anak-anak, kemudian baru konsentrasi kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Betul, betul, betul. Kemudian tadi kembali lagi ke masalah perekonomian masyarakat. Bagaimana tidak hanya menjalin hubungan baik dengan mitra kerja, yaitu pemerintah, tetapi juga menjalin hubungan baik dengan rakyat. Mengetahui apa mau rakyat, kemudian memberikan bantuan tepat guna untuk masyarakat. Itu seperti apa? Jadi gini ya, tidak ada lagi ya, rakyat ini hanya dijejeli saja, gitu, hanya disajikan saja, tetapi rakyat ini perlu ajak dihaluh. Apa yang menjadi kebutuhannya? Contohnya, seperti ini, dengan nawacitanya Pak Presiden, itu kan rakyat semuanya itu diinginkan menjadi rakyat yang madiri, yang kreatifitasnya, ekonominya bisa mandiri. Sehingga, ya, sehingga pemerintah menyediakan sarana dan prasarananya. Tujuannya adalah kemakmuran untuk rakyat. Sebesar-besarnya untuk kemakmuran masyarakat, ya? Tujuannya untuk kemakmuran untuk rakyat. Sehingga, ya, sarana dan prasarananya pemerintah disediakan. Sehingga wakil rakyat tinggal memfasilitasi untuk komunikasi. Jadi sebenarnya, sebenarnya hanya menjembatani saja, ya? Iya. Bagaimana menjelaskan komunikasi yang baik di antara pemerintah, kemudian rakyat, kemudian rakyat, kemudian rakyat sebagai wakil rakyat? Betul. Dikomunikasikan bahwa pemerintah programnya ini, misalnya UKM, ya, atau UNKM, misalnya, ya, terus IKM, misalnya, apa yang dibutuhkan? Kita lihat, ya, tidak semuanya si A, B, C itu sama, gitu. Misalnya... Bantuan untuk masyarakat Papua pasti berbeda dengan bantuan di Jawa Tengah. Beda, beda sekali, iya. Contohnya, misalnya lagi, oh, kreativitas ekonominya si A ini membuat, apa, anak, A nyaman, ya. Ini harus betul-betul diperdayakan, didaya gunakan, diberikan sarana-sarana apa yang dibutuhkan supaya bisa berjalan, gitu. Ada fasilitas anyaman, misalnya. Betul. Nah, contohnya lagi, sekarang banyak sekali, ya, desa menjadi desa wisata, rumah di Sulap menjadi homestay, menjadi hotel, gitu. Kita berikan, apa namanya, informasi, program-program pemerintah itu, ya, kita sediakan, kita komunikasikan sampai pelatihan-pelatihan menjadikan desa wisata tersebut. Angkat dari sektor pariwisata, yang bukan memberikan bantuan, fasilitas anyaman bambu buat desa wisata. Gak tepat guna juga, gitu kan. Sama seperti pada saat saya melihat ibu membantu kaum disabilitas. Nah, itu terpikir seperti itu bagaimana, sih, Bu? Jadi, gini ya, kaum disabilitas itu adalah haknya juga sama, gitu. Mereka juga tidak mau dikasihani. Dia juga sama, kenormalan biasa dan lebih telaten, loh. Nah, kita berikan fasilitas untuk melancarkan kegiatannya. Misalnya, ya, Tom, sepeda roda tiga. Untuk memfasilitasi defable ke pasar atau belanja-belanja. Kita juga belanja, ya, dia? Betul. Dia mandiri, loh. Lebih mandiri daripada kita-kita harus malu, gitu. Sehingga, supaya bisa melancarkan kegiatan, bisa mengefektifkan jam, apa namanya, waktu dia, kita sediakan sepeda motor, roda tiga, yang bisa cepat untuk menyelesaikan pekerjaannya. Kemudian, bantuan, seperti apa, pasar murah, itu bagaimana, sih, Bu? Bisa mengkoordinir, kemudian, memfasilitasi itu seperti apa, sih, Bu? Kerjasamanya dengan pemerintah, Bu? Pasar murah, atau sembako untuk rakyat, itu hanya untuk dialog, mediasi, untuk berkomunikasi. Itu salah satu media untuk komunikasi menerap asperasi? Iya, betul. Antara wakil rakyat dengan rakyatnya, ya. Untuk silaturahmi, apa yang menjadikan kebutuhan rakyat, itu akan di, apa namanya, disimpulkannya di sana. Iya, itu. Jadi politik itu sebenarnya nggak seribet itu, ya, Bu, ya? Tidak seribet. Sangat mudah dan simple. Sangat mudah dan simple. Jadi, mengabdikan diri kepada masyarakat sebagai wakil rakyat juga tidak semenakutkan itu pada saat ada banyak suara-suara yang menyatakan bahwa politik itu, kok terjualah itu tidak, ya, Bu, ya? Oh, enggak. Tidak. Itu bagaimana dari diri kita sendiri untuk mengabdikan diri pada masyarakat sesuai dengan nawacita dari pimpinan-pimpinan negara kita, gitu, ya? Contohnya, pada saat kita berdialog dengan rakyat saya, rakyat saya ada yang disampaikan, Bu, saya ini, apa, background-nya adalah nari-nari atau, apa, seni nari, ya. Saya pengen go internasional kan tidak mungkin hanya ada yang curhat-curhatan. Iya, betul. Banyak. Sehingga saya bawa lah dari konstituen saya ke Amerika, ya, untuk, apa namanya, pentas di sana, menunjukkan potensi-potensi Indonesia, gitu, diperlihatkan dunia sehingga dapat sertifikat, ya. Ada yang curhat seperti itu? Iya, betul. Pada saat kewibungan kerja, ada enggak, Bu, yang curhat-curhat yang lainnya, Bu? Oh, banyak sekali, ya. Contohnya, misalnya, Bu, saya ini punya kreativitas keju, gitu, di daerah saya itu adalah banyak susu yang berlintahan, sehingga kreativitas bikin keju. Apa yang bisa saya lakukan, Bu? Supaya keju saya ini bisa standarin asasi nasional, supaya ini kan globalisasi, supaya bisa persaingan, persaingan usaha, ya, supaya saya ini juga bisa go internasional. Nah, hal-hal seperti ini kita harus fasilitasi. Juga termasuk ternak sapi, misalnya. Bu, gimana caranya? Sekarang kan sudah metodenya itu ada digital untuk merah sapinya. Sampai curhat, Bu, Bu. Oh, iya. Padahal tidak sesuai dengan komisi ini, ya? Tidak. Kadang tidak sesuai, tapi kita harus dengerin. Kita harus pinter. Apa yang dibutuhkan, bukan keinginan rakyat, tapi kebutuhan rakyat. Itu yang harus kita... Bukan keinginan rakyat, tapi kebutuhan rakyat. Kita dengerin. Betul. Meskipun, kadang tidak sesuai, oh, ini bukan komisi sawah. Tidak boleh. Tidak boleh. Kita harus mencarikan solusi. Kita mencarikan solusi. Nah, wakil rakyat datang itu harus bisa sedemikian rupa supaya bisa secara psikologis itu dia merasa keberadaan wakil rakyat. Tapi juga jangan terlalu angin surga juga. Menjanjikan sesuatu itu tidak boleh. Berarti mengajarkan masyarakat untuk tetap realistis, ya? Iya, betul. Pada saat kamu mendapatkan bantuan, misalnya kamu ya harus bekerja. Betul. Kan sekarang perbankan itu banyak sekali yang memfasilitasi tiapur, ya Tom. pinjaman lunak. Nah, harus kalau mereka itu mau maju ke depan untuk menjadi pembisnis. Saya kan hanya memfasilitasi untuk menyampaikan program-program tersebut. Itu kan harus disampaikan supaya rakyat saya itu bisa mendapatkan realisasi ekonominya tadi dari bank yang mereka juga, bank tersebut juga merasa keuntungan ada. hasil informasi itu banknya juga bisa mencapai target dari apa namanya pelayanan jasa keuangan tadi rakyat saya juga merasa terbantu karena informasi program kur tadi. Dengan jatatan mereka harus bekerja. Oh iya dong. Karena bantuan ekonomi itu tidak semata-mata hanya dari pemerintah atau hanya dari DPR. Pada saat kamu tidak berusaha tidak mendapatkan apapun. Itu yang ibu berikan pendidikan seperti itu kepada masyarakat. Betul. Jadi dia lo itu apa sih yang apa bapak ibu punya usaha usaha pemula usahanya. Bu saya itu belum punya usaha apa-apa. Saya pengen jadi usaha. Jadi ada yang bingung juga sebenarnya usaha empat. Oh bingung. Tapi dia pengen dapat pinjaman gitu ya. Betul. Saya masih usaha-usaha pemula bu. Saya belum punya apa-apa. Nah ini harus dicarikan jalan solusi. gitu. Ibu perbincangan yang menarik sekali mengenai sisi dari sisi lain dari perempuan sisi lain dari politik dan bagaimana politik itu tidak semenakutkan itu kok. Perempuan harus terjun ke politik untuk menyuarakan tidak hanya menyuarakan suara perempuan tapi suara masyarakat secara umum. Jadi politik atau profesi apapun kalau menurut saya ada ibadah. Profesi apapun adalah ibadah. Jadi saya dulu profesinya yang lain itu sudah merupakan ibadah sekarang meningkat naik kelas mendiri pelayanan perasaan naik kelas berarti naik ujian juga. Banyak sekali ujian pasti. Pasti. Ujian pasti. Banyak sekali ujian. Sorotan juga bukan hanya sorotan positif tapi juga ada sorotan-sorotan yang negatif. Betul. Bagaimana sebagai perempuan menyikapinya? Ya. Tentunya itu bisa harus bisa memanajemen dirinya sendiri. Harus bercermin harus berdoa Tuhan yang mengaturnya semuanya. Bagaimana berpolitik cerdas bagaimana berpolitik santun bagaimana politik itu adalah suatu panggilan menjadi perempuan harus menyelesaikan dulu tugas-tugasnya sebagai seorang perempuan kemudian bekerja untuk rakyat penjembatani antara pemerintah masyarakat karena sebagai wakil rakyat tugas utama adalah mengabdikan diri kepada rakyat. Sungguh pelajaran yang sangat berarti untuk perempuan-perempuan di luar sana bagaimana politik itu tidak semenakutkan itu dalam tanda petik yang penting adalah bagaimana kita mengabdikan diri bekerja untuk rakyat sesuai dengan nawacita dari pimpinan-pimpinan negara kita. Terima kasih Ibu Endang Serikarti Andayan untuk wawancaranya semoga sukses semuanya seluruh Indonesia amin amin berjumpa lagi dalam perempuan parlemen episode selanjutnya saya Ratna Apsari dengan Ibu Endang Serikarti Hanagani dapat bulu lari klaten seluruh dan sukarja dari Frati Partai Golongan Karya Frati Partai Golongan Karya terima kasih Ibu Endang sama-sama sampai jumpa Sampai jumpa selamat menikmati